Jika kita melihat anime zaman sekarang, kita tidak akan lepas dari sebuah tontonan hiburan yang memiliki cerita bervariasi, entah itu action, fantasi, atau roman, dan masih banyak lagi Tapi kalau dipikir-pikir lucu ya, kalau tontonan yang menyenangkan ini datang dari sebuah hal yang cukup dalam, karena anime sendiri sebagian besar datang dari propaganda Terkadang kita berpikir jika anime adalah sesuatu yang modern, karena proses pembuatannya menggunakan alat digital Ya memang benar sih, tapi anime di Jepang sebenarnya sebuah proses pengembangan baru dari jenis pertunjukan hiburan di Jepang yang bernama Utsusie Apa itu Utsusie? Saat masa kecil kita mengenal TV sebagai salah satu tontonan hiburan kita Kadang aku berpikir, apa ya tontonan hiburan orang zaman dulu gitu, sebelum adanya TV Ternyata orang zaman dulu menikmati Utsusie atau dikenal Magic Lantern Jadi di abad 19, Jepang ini sangat populer dengan pertunjukan Utsusie Dan dipercaya jika Magic Lantern atau Utsusie ini dikenalkan oleh Belanda kepada Jepang pada tahun 1760-an Dan pertama kali ditayangkan pada tahun 1803, kemudian menjadi tradisi budaya lokal bagi Jepang Dan menjadi hiburan paling terkenal di era Meiji dan Taishu Nah sistem konsepnya Utsusie ini seperti apa sih? Simpelnya Utsusie ini memiliki konsep seperti wayang Pada umumnya Magic Lantern ini menampilkan slide per slide dari gambaran atau foto Tapi jika Utsusie Jepang, mereka ini menggerakkan gambaran secara bebas dari layar Makanya Utsusie ini bisa dibilang mirip wayang Walaupun hiburan ini disebut sebagai Utsusie, tapi sebagian masyarakat Jepang saat itu menyebut hiburan ini sebagai Katsudo Sasin Yang memiliki arti gambar bergerak Nah hiburan Utsusie ini terus dibawakan dari generasi ke generasi hingga tahun 1900-an Dan di tahun tersebut dengan teknologi yang mulai perlahan berkembang Sehingga dibuatlah konsep baru dalam hiburan Utsusie ini dengan gaya animasi Sehingga mendatangkan anime pertama di Jepang yang bernama Katsudo Sasin Nama yang diambil dari julukan masyarakat Jepang kepada hiburan Utsusie ini Tidak diketahui siapa pembuat anime Katsudo Sasin ini Tapi dari nama yang diberikan, memberikan bukti jika Utsusie ini bertransisi ke arah animasi Bisa dikatakan kalau Katsudo Sasin ini tuh betanya dari animasi Jepang Dengan teknologi yang terbatas, Katsudo Sasin ini hanya berlangsung selama 3 detik Tapi animasi ini menjadi gebrakan hiburan baru di Jepang Tepatnya pada tahun 1907 Dan akhirnya semua terhubung Dari mana awal mula anime, kemudian kenapa anime pertama ini bernama Katsudo Sasin Dan memang semua itu bisa dikatakan implementasi dari bentuk anime Jepang Terus bagaimana yang di awal tadi? Kenapa anime bisa dikatakan sebagian besar datangnya itu berasal dari propaganda? Sebenarnya tidak perlu kaget kalau anime disebut propaganda Karena memang itulah kekuatan besar Jepang dalam menyorakan self-defense mereka Propaganda sendiri adalah suatu jenis komunikasi yang berusaha untuk mempengaruhi pandangan suatu komunitas atau masyarakat Tanpa memperdulikan tentang nilai benar-salah dalam pesan yang akan disampaikan Nah runtutannya, ketika anime pertama Katsudo Sasin muncul di Jepang pada tahun 1907 Berselang beberapa tahun kemudian terjadilah Perang Dunia Kedua Dan peristiwa itu memicu para animator Jepang untuk menciptakan propaganda lewat anime Jepang Dan terciptalah film anime pertama yang bernama Momotaro no Umiwashi Dan film ini dibuat atas kerjasama dengan Kementerian Angkatan Laut Jepang Dan dalam cerita rakyat Jepang, Momotaro ini adalah pahlawan kuno Yang dikisahkan sebagai anak hebat yang mengalahkan sekumpulan iblis di pulau Onigashima Tapi dalam cerita Momotaro no Umiwashi Momotaro diceritakan mengerahkan pasukannya untuk melawan Amerika Dan cerita ini didramatisir dari serangan Pearl Harbor Terima kasih telah menonton! Dan mulai dari titik itulah, Jepang menggunakan anime dan manga tidak hanya sebagai hiburan Tapi juga sebagai media kritik dan propaganda Selain Wikipedia, beberapa jurnal yang aku baca juga mengkonfirm jika Jepang ini sangat identik dengan propaganda dari anime dan manga Terutama di era Meiji, Taisho, dan Showa Entah itu dalam perang dunia, konflik Korea, hingga politik negara mereka sendiri seperti protes ANPO Salah satu jurnal lain seperti buatan Takayoshi Yamamura dari Hokkaido University Dimana dia ini menjabarkan beberapa poin pro-kontra dari propaganda anime dalam militer Jepang Setelah Jepang mentanda tangan di perjanjian keamanan Amerika pada tahun 1952 Banyak masyarakat Jepang tidak setuju akan hal tersebut Karena dengan adanya perjanjian itu, membuat pasukan Amerika ditempatkan di Jepang dengan tujuan bebas Tanpa berkonsultasi dengan pemerintahan Jepang Sehingga masyarakat Jepang ini merasa Amerika ini tidak berkomitmen untuk membela Jepang Dan hal ini malah terasa seperti serangan pihak ketiga Di waktu yang bertekatan, pada tahun 1954, didirikan pasukan terpadu Jepang yang bernama GSDF Yaitu singkatan dari Japan Self Defense Force Pasukan yang dibuat atas dorongan besar dari Amerika Tentunya respon masyarakat Jepang sangat negatif kepada pasukan ini Karena mereka didirikan berdasarkan dorongan Amerika Akhirnya beberapa masyarakat Jepang yang tidak terima dengan keputusan ini Mulai menyuarakan kebebasan mereka Menariknya, hal ini juga didorong oleh propaganda dari komik atau manga G3 milik Yoshihiro Tatsumi Sehingga menciptakan demo terbesar dalam sejarah Jepang yang bernama The Protest Anpo Di sisi lain, Yoshihiro Tatsumi juga menuliskan betapa sedihnya perdagangan wanita Jepang kepada pasukan tentara Amerika Oke, memang protes demo ini tidak dimenangkan oleh masyarakat Jepang Tapi hal itu tidak mengubah pandangan buruk masyarakat Jepang kepada pasukan GSDF yang didirikan atas dorongan Amerika Sehingga hal ini membuat para pasukan GSDF bekerjasama dengan produser animasi di abad 21 Untuk mendekatkan diri dengan masyarakat Lewat animasi-animasi yang dibuat sebagai propaganda kepada masyarakatnya sendiri Dan itulah yang ditulis oleh Takayoshi Yamamura dalam jurnalnya Japan Self-Defense Force, Creating Fantasy or Propaganda Di tahun 60-an Jepang bisa dikatakan bukan apa-apa Kalah dalam perang dunia, negara mereka diduduki oleh Amerika Belum lagi demo masyarakat Dan juga kelaparan kemiskinan melanda Dan masih banyak lagi Akhirnya pemerintahan Jepang ini mencoba mentata ulang perlahan Dan mereka memaksakan pemulihan keadaan Jepang ini dipercepat Supaya mereka bisa mengenalkan negara Jepang di acara olimpik pada tahun 1964 Yang berlangsung di Tokyo Tapi dibaliknya, banyak orang cacat gelandangan orang miskin diusir dari Tokyo Supaya Jepang terlihat negara bersih dan maju dalam ekonomi dan teknologi Rasa kurang, melihat potensi anime Jepang cukup tinggi Mereka mulai mengenalkan kebudayaan Jepang lewat beberapa anime Mulai tahun 60-an hingga tahun 90-an Tujuannya sama, untuk menunjukkan Jepang sebagai negara yang terlahir baru Yang padahal itu bertolak belakang dengan fakta yang ada Ya intinya Jepang gak jauh dari propaganda animasi lah Walaupun memang Jepang masa kini tuh menjadi salah satu negara yang maju dalam teknologinya Tapi mengenalkan budaya Jepang dalam anime secara berlebihan Malah menciptakan fenomena otaku dalam negaranya sendiri Dan wibu di luar negeri Karena anime memberikan gambaran hyperbola daripada fakta aslinya Dan itulah mengapa beberapa kritikus menyebutkan jika wibu tidak lepas dari propaganda Jepang Karena hal ini membuat beberapa penggemar tidak bisa melihat keburukan dari Jepang Bagi mereka Jepang adalah dunia animasi keindahan dari pop culture tanpa kecacatan Oke konten ini bertujuan untuk membukakan kalian sebuah fakta yang sangat jarang dibicarakan banyak orang Karena semua hal itu dapat disimpulkan dari sejarahnya Di bagian akhir tadi gak usah terlalu dipikir Tidak perlu overthinking banget untuk disebut wibu karena hasil propaganda Karena semua kembali ke diri kalian masing-masing Jadi ini dia konten dimana kita membahas propaganda dalam anime Banyak banget yang udah aku jelasin tadi Semua-semua propaganda Tapi tenang aja Konten ini bukan propaganda Semoga konten ini menambah informasi baru buat kalian Dan juga menjadi hiburan buat kalian Makasih yang sudah menonton sampai habis Aku JantiumM See you next video Sub indo by broth3rmax